Intro Ya pemirsa dirundungnya Komisi Pemilihan Umum yang ramai di media sosial karena dianggap menggunakan kardus untuk bahan kotak surat suara ditanggapi kecewa oleh Komisioner KPU Kalsel Setidaknya kekecewaan ini disampaikan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Hatmi Yati saat acara ngopi bareng menuju pemilu 2019 di Hotel Tripak Banjarmasin Minggu Sore 16 Desember kemarin Ia mengaku sedih dengan ramainya warga net yang merundung KPU di media sosial terutama terkait anggapan penggunaan kardus untuk kotak surat suara Padahal Hatmi Yati menegaskan bahwa bahan yang digunakan bukanlah kardus biasa melainkan dupleks atau karton kedap air sehingga lebih kuat dan aman untuk diisi surat suara Kotak Indomie tidak promo Indomie dikepuk misalnya menggulakan kunci atau baru-baru tadi saya melihat kumpul terbuat dari kardus namun rinci-rinjinya dan panci-pancinya luar biasa ini tolong teman-teman saya benar-benar minta tolong kepada semua peserta wartawan juga tolong sampaikan pada masyarakat tidak seperti itu ceritanya karena kotak jenis duplek tahan air itu sudah digunakan pada pemilu tahun 2014 di beberapa wilayah di Indonesia jadi memang ada yang menggunakan aluminium ada yang sudah menggunakan itu Hatmi Yati juga mengharapkan para peserta pemilu dan kalangan lainnya untuk bersama menjaga kekondusi pan daerah maupun bangsa agar usia pemilihan nanti semua masyarakat bisa menerima terhadap apapun hasil yang terjadi Tim Liputan Banjar TV